Intro Halo guys, balik lagi di channel Cajam Dan akhirnya kembali lagi ke series Inter Master League kita di PES 2020 Ini adalah episode ke-52 kita Dan ini adalah episode yang spesial Karena kita bakal menjalani derby dalam Anudina Atau derby Milan tentunya Dan ini juga krusial kenapa Kita bisa lihat kelas men Posisi ke-2 itu AC Milan dengan 24 poin Dan posisi ke-3 ada kita Inter dengan 21 poin Jaraknya itu 3 poin Dan kita akan main di Gionata ke-11 Untuk pertandingan malam ini Dan itu berarti pertaruhannya bukan hanya sekedar gengsi Karena tentunya mereka adalah rivals kota kita Tapi juga pertaruhannya adalah posisi di seri A Dan, lihat, 2 hari istirahat Langsung masuk ke match day 12 Kita bakal away menghadapi Juventus Terus abis itu ada pertandingan Lone Betis away juga Di UCL Jadi ini dalam beberapa waktu ke depan Tentunya bakal bener-bener padat sekali jadwal kita Dan hopefully kita bisa main bagus Dan dimulai dengan pertandingan malam ini Pertandingan derby Milan yang tentunya Bahal krusial sekali Oke, jadi ini gue lagi masukin beberapa main Dari Youth Academy kita Dan tentunya gue mencoba semaksimal mungkin Untuk nama-nama seperti ini Ada Santi Cazorla Yang gak gue sign gitu Tapi ada beberapa main mungkin yang Kalau misalnya emang mereka pemain asli akademi Akan gue sign seperti biasa Dan ini sih ada beberapa yang ratingnya tinggi banget Sebenernya Cazorla itu bagus banget Cuman Ini biar realistis aja kali ya Ini kan soalnya Rijan kan Cazorla nya tuh udah pensiun di Master League Terus dia masuk ke akademi gitu kan Kalau kan tuh terlalu overpowered jadinya timnya gila Pemain muda Baru umur berapa itu udah usia Eh udah ratingnya udah tinggi banget kan Kayaknya ini ada beberapa main nih Dan ya gue asumsikan ya Yang gak punya real face kayak gini Adalah pemain asli akademi gitu ya Ini kayak Nicciano Terus ada Napoleoni tuh Ini Itali bagus sih nih Right winger 16 tahun Terus ini juga 16 tahun Rating udah 6-7 Dua-duanya oke Menarik sekali Jadi mungkin gue bakal fokusin ke yang Itali-Itali ini kali ya nih Dua main Nicciano sama Napoleoni Wah mantep nih Dan jangan lupa Carlos Russo yang merupakan bintang di series Inter ini adalah juga Salah untuk main dari akademi kita dulu ini Jadi gue bakal langsung sign ya Gajinya 5.700 euro per pekan Dan udah langsung resmi gabung dia ya Gak perlu nunggu kan ya Kalo misalnya pemain dari akademi gak perlu nunggu Ternyata sudah dibuka Dan Napoleoni juga sudah resmi bergabung Gaji 5.500 euro per pekan Sebenernya hitungannya gaji lumayan tinggi sih itu Untuk pemain yang masih berusia 16 tahun ya Kayak kalo misalkan kalian bandingin sama FIFA Di FIFA tuh cuma 500 euro paling berpekan gajinya Oke jadi mungkin butuh di advance beberapa hari Untuk mereka gabung ya Tapi sudah dua main dari akademi Dan dua-duanya tuh Dua-duanya penyerang Yang bergabung bersama tim senior Inter Oke jadi ini ada apa nih Oh ini build up buat pertandingan derby ya Losing to Milan is not an option Never stop moving Control the game and concentrate Jadi sepatah rupa tak kata dari sang manager Untuk para pemain jelang pertandingan derby Hard is what wins you game Games like this Tersemoga saja kita bisa melayu kemenangan Karena tekniknya kita bermain di kandang ya Jadi dari segi suara supporter Berapa mungkin perbandingannya? 70-30 kali ya Kalau misalnya Inter main di kandang ya Namanya jadi Giuseppe Meazza Dan supporter internnya lebih banyak Jadi ini kita technically sebagai tim tuan rumah Dan untungnya sih ini Pemain-main kita pada fit semua Khususnya main depan ya Berardi, Lukaku, Zaniolo, Martinez Soalnya beberapa waktu lalu kan ada tuh kayak yang Lukaku lagi cedera lah Martinez cedera Jadi gak bisa tampil bareng semuanya Cuma bermasalah nih back-back kita nih Agak-gak pada stamina-nya Lumayan buruk Tapi bisa kita paksakan Dan Kita bakal langsung gas aja ke pertandingan ini ya Wah itu timnya Milan kuat juga sih Donnarumma, Casey Ada si Teo Hernandez juga ya Salah untuk pemain terbaik Milan di Relay Jadi ini dia Giuseppe Meazza Dan gue bakal biarkan kalian mendengarkan anthem dari YouTube Dan memikmati atmosfer dari stadion ini Dan kita, 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 Dan kita Terima kasih telah menonton 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 Bisa diambil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton 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 Bahkan Derby Milan. Dan ini bisa dilihat. Cukup frustrasi pada main mereka. Sampai berargumen itu tadi. Ricardo Rodriguez sama Conti. Jadi semua goal tercipta di bawah pertama. Bawah kedua tidak ada goal sama sekali. Nomor look aku dan free kick yang luar biasa dari Domenico Benardi. Lihat. Total jumlah shotnya tetap sepanjang pertandingan. Milan unggul dua kali lipat dari kita loh. Mereka 10 shot, 5 shot doang. Luar biasa sih. Dan men. Jujur. Meskipun memang look aku sama Benardi nyetak goal. Tapi Meret. Krusial sekali perannya dan ini. Terpampar juga dari. Terpampar lah apalah. Terpancar dari angka ratingnya 7,0. Untuk seorang keeper tuh bagus sekali loh. Jadi patut dipertimbangkan juga buat jadi Merado Match ya. Di polling kanan atas video. Kalau gak ada Meret tadi kan beberapa kesempatannya. Karena Milan tuh punya kesempatan. Banyak sekali gitu loh dua kali lipatnya kita. Jadi alasan mereka bisa. Hanya mencetak satu goal sepanjang pertandingan ya. Yang terbesar karena Alex Meret. Karena keeper kita. Luar biasa. Dan itu modal yang bagus banget buat kita abis ini main away. Kanan Juventus. Dan kita naik ke posisi kedua. Yes. Karena dilihatnya dari head to head kalau gak salah ya. Soalnya goal difference nya Milan harus unggul tuh. Plus 10 kita cuma plus 7. Jadi memang dilihatnya setelah poin. Kalau misalnya poinnya sama head to head ya. Dan kita berhasil unggul head to head. Karena kita menang barusan ya. Oke. Well played inter. Tapi ini selanjutnya gak akan mudah. Juventus away. Jujur gue lebih takut lawan Juventus dibanding lawan Milan. Karena sih equalitas. Dan fakta bahwa mereka masih punya Cristiano Ronaldo ya. Jadi selanjutnya kita bakal menantang pemuncak lasemen. Setelah tadi kita menantang. Tim di posisi kedua sih. Lainnya kita harus menang. Abis ini jedaya pun juga cuma 2 hari. Itu gak masuk akal sih. Bener-bener waktu kita istirahat sedikit sekali. Berardes sama Odriozola cedera. Cuman kayaknya ringan sih cederanya. Jadi harusnya akan segera kembali. Semoga aja. Tapi iya iya loh Juventus. Berarti mereka gak bisa tampil loh tuh. Cuman harusnya kita punya kedalamang sekuat yang cukup bagus lah ya. Untuk menggantikan mereka. Tadi 2 pemain dari Akademi kita yang baru udah masuk ya. 2 pemain itu. Ini ada di scout kita ravingnya. Dan jangan lupa kita kemarin sudah deal juga untuk mendatangkan Xavi Hernandez. Pemain yang meskipun 40 tahun memang. Tapi menurut gue bakal cukup berguna buat kita lah pengalamannya. Market value-nya udah 8 juta. Tinggi banget ya. 16 tahun udah duanya itu. Coba deh gue pengen ngecek nih 2 pemain kita. Mana nih? Ini dia ya. Jadi yang pertama adalah Napoleoni. 16 tahun dia adalah seorang second striker. Speed acceleration bagus. Dribbling 80 juga oke. Ball control 75 not bad. Stamina 71. Jumping physical contactnya kurang bagus ya. 16 tahun 182 cm lumayan tinggi. Dan kaki kuat kaki kanan. First time shot. Oke jadi itu untuk Napoleoni ya. Bisa main di striker. Bisa main di back posisi dia. Hall player playing style-nya oke. Terus yang kedua adalah Ciano. 16 tahun juga dan dia itu seorang winger kanan. Playing style-nya prolific winger. Acceleration speed tentunya tinggi ya. Dribbling juga bagus. Terus seorang winger. Jadi mirip-mirip dengan dua pemain sebenernya. Dua-duanya lokal Italia pula. Oke lebih pendek sedikit dari Napoleoni tadi ya. Oke oke oke. Jadi dua-duanya kayaknya tipikal-tipikal yang pelari. Punya kecepatan bagus ya. Left wing dia juga bisa. Second striker bisa. Position masternya A. Oke nice. Jadi itu dua tambahan bagus buat kita. Dan mengingat tadi kita baru aja. Tahu bahwa ada berapa yang kita cedera. Mungkin. Mungkin ya. Bisa kita kasih kesempatan dua pemain. Itu dari Utah Academy kita. Jadi selain Carlos Russo. Yang merupakan pemain akademi juga. Kita sekarang udah punya dua tambahan lagi. Untuk Inter. Oke jadi. Gue bakal langsung. Sudahin saja disini. Untuk episode Inter Master League. Next kita bakal menghadapi Juventus. Misalnya tadi Allianz Stadium. Tanggal 21 November 2020. Tadi itu kita main Milan di tanggal 18. Jadi bedanya cuma dua hari jedanya. Istirahat dua hari langsung gas main non Juventus. Abis itu jeda tiga hari. No. Jeda dua hari lagi. Langsung main away ke Spanyol. Lawan Real Betis. Di Liga Champions. Tanggal 24. Terus jeda tiga hari. Kita main di kandang. Menjamu. Apa itu. Logonya. Genoa kah? Sorry kalau gue salah ya. Iya harusnya Genoa. Jadi jatuh padat sekali. Tapi hopefully ya dengan tadi kita juga udah kedatangan dua pemain akademi baru. Jadi tambahan di squad kita. Kedalaman harusnya semakin bagus. Gitu ya. Dan semoga saja bisa mengembangkan main. Gue mencoba untuk gak cuma di Krimot FIFA. Gue mengembangkan main akademi. Tapi juga di PAS Master League. Meskipun memang sistem Youth Academy berbeda sekali gitu ya. Kayak pemain akademi di PAS kan itu-itu doang. Dari yang gue tau dari kalian kan. Kayak Carlos Russo itu. Gue kemarin sempat ngeliat ada screenshot-an kalian di Instagram. Pada DM gue bilang ya Russo pun di Master League kalian juga ada. Namanya Carlos Russo. Carlosnya itu aja sebenernya C-nya kan gak ada namanya kan. Itu gue kasih nama sendiri. Tapi Russo itu memang ada di Master League kalian juga. Gitu ya. Oke jadi kemenangan derby yang luar biasa. Dan hopefully bisa menjadi dorongan motivasi bagus buat Inter. Yang akan menghadapi Juventus away ke Allianz Stadium. Dalam jangka waktu cuma dua hari lagi. Oke jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Itu yang dari gue. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. Open up, open up, open up, open up to me, cause I'm gonna reach you better, and I won't turn on you never. And I won't turn on you never.